Nah teman-teman banyak sekali orang tanya kalau saya mau mulai bisnis tanpa modal ini benar-benar tanpa modal kira-kira yang cocok untuk milenial itu apa? Menurut saya yang pertama adalah startup bisnis Tau nggak startup itu adalah bisnis-bisnis yang zaman dulu, tahun 80-an adalah orang yang punya website dan e-commerce zaman sekarang tidak harus e-commerce sekarang apapun bisa jadi startup tapi syaratnya adalah harus bisa di scaling up harus bisa dikembangkan internasional atau minimal go nasional ini mana? kalau bicara soal startup yang paling penting dari startup adalah baru, unik, atau menjelaskan masalah misalnya Anda ingin menjelaskan masalah mengumpulkan dan mengkoordinir tukang ojek jadilah gojek Anda punya masalah misalnya banyak sekali permasalahan dengan penipuan kartu kredit Anda bisa menciptakan startup untuk bisa mengatasi penipuan kartu kredit Anda misalnya ingin mengatasi masalah karyawan yang bermasalah atau yang sulit untuk diatur lalu kemudian Anda memiliki sistem untuk itu atau sebuah alat untuk mencari soft lens Anda mau apapun itu yang bisa menyelesaikan masalah dan unik akan bagus untuk bisnis-bisnis startup nah jadi kadang-kadang bisnis startup dibilangnya begini kalau saya punya bisnis kok susah dan gimana dapat modalnya? yang pertama sebetulnya bisa dapat modal dari pemerintah ada satu unit bisnis atau para pengusaha yang disebutnya proposal entrepreneur proposal entrepreneur itu adalah orang-orang yang bermodalkan proposal lalu dapat dana karena pemerintah memiliki program untuk ekonomi kreatif atau orang-orang yang punya ide bisnis yang bisa disedanai oleh pemerintah sebagai seed capital namanya grants ya itu semua diadakan oleh pemerintah yang kedua Anda bisa dapat dana dari venture capital venture capital adalah orang-orang yang memang mendanai secara besar-besaran tetapi lebih kecil dari venture capital Anda bisa dapat uang dari keluarga yang terakhir ada yang namanya angel investor atau mungkin Anda punya ide bisnis yang luar biasa Anda bisa mendapatkan yang namanya crowdfunding atau bahkan Anda bisa memiliki yang namanya peer-to-peer lending ini semua bisa Anda lakukan kalau Anda memiliki project startup nah yang kedua Anda harus mengerti bahwa yang namanya bisnis affiliate marketing adalah salah satu bisnis yang gak perlu modal dan banyak sekali milenial yang memboomingkan affiliate marketing ada Dewa Eka Prayuga ada Deni Santoso ada begitu banyak teman-teman di luar sana yang mengajarkan tentang affiliate marketing dan ternyata memang benar-benar bisa memperkaya seseorang hanya dari affiliate marketing yang ketiga adalah bisnis fotografi Anda lihat bisnis fotografi saat ini bukan hanya memiliki potensi untuk anak-anak milenial karena ternyata banyak anak milenial yang punya hobi fotografi dan bisa menghasilkan Anda coba lihat Peter McKinnon, Casey Neistar mereka adalah kameramen mereka adalah orang-orang yang bergelut di dunia kamera ya fotografi yang akhirnya bisa membuat mereka karena sukses dan raya-raya dapat banyak order dari brand-brand besar menurut saya itu penting banget untuk bisa dilakukan oleh anak-anak milenial berikutnya adalah social media influencer Anda perhatikan social media influencer sekarang banyak sekali di luar sana dan penghasilan ini luar biasa satu kali post bisa 200 dolar bisa 300 dolar ada 900 dolar apalagi kalau Anda punya follower yang cukup banyak dan Instagram bisa merupakan platform yang cukup bagus dan membuat para influencer ini benar-benar mengembang sekarang bukan hanya influencer tapi mikro influencer dimana orang-orang yang memiliki teman dengan engagement yang tinggi bisa mendatangkan uang dengan menjual buzzer menjadi seorang buzzer jadi social media influencer bisa jadi merupakan salah satu pilihan buat teman-teman yang ingin berbisnis tanpa moda khusus ini bisnis berikutnya yang sebetulnya bisa dilakukan oleh yang namanya milenial adalah social media manager jadi kalau Anda pernah mendengar kata-kata gary biner chuck gary biner chuck gary biner chuck adalah orang yang memang berkembang di dunia online marketing atau dunia social media terutama influencer yang mengatakan bahwa saat ini beliau mengajarkan banyak sekali milenial untuk menjadi social media manager social media manager berarti Anda memanage media corporate-corporate besar seperti gary biner chuck dan itu menghasilkan hasil yang luar biasa saya sendiri memiliki partner social media manager yang menjalankan atau memanage social media saya and that's a potential buat milenial ke-6 adalah youtube personality atau orang bilang youtuber kenapa sih penghasilan youtuber saya merasa banyak sekali youtuber yang berpenghasilan besar bukan dari adsense tetapi karena mereka memiliki kualitas video yang bagus lalu kemudian banyak brand yang minta mereka membuatkan video-video untuk mereka seperti Ago Haksa Raditya Dika Ata Alintar kemudian Ria Ricis mereka semua adalah orang-orang yang memang punya skill untuk menciptakan entertainment yang bagus di social media so youtuber merupakan potensi yang bagus tanpa modal anda bisa berbisnis jadi youtube influencer atau youtuber yang ke-7 adalah milenial bisa menjadi business consultant business consultant adalah sebuah profesi yang banyak diambil oleh para milenial karena nomor 1 bisa menunjukkan kebebasan bisa memberikan kebebasan waktu bisa memberikan kebebasan pilihan jam kerja business consultant itu juga dibutuhkan oleh banyak pengusaha dan business consultant kalau bicara soal milenial milenial banyak memiliki skill dan orang-orangnya pintar-pintar anda bisa bekerja sebagai business consultant tapi anda juga menjadi freelance consultant pun bisa freelance consultant misalnya contohnya anda memiliki skill tau cara membuat SOP lalu anda membuatkan SOP sebuah perusahaan jamnya anda mau bangun jam berapa yang penting kan kelar ya business consultant memiliki rata-rata gaji 71.000 US itu adalah rata-rata average ya tetapi kalau berbicara di Indonesia rata-rata penghasilan mereka ada antara 10 sampai seratusan juta tapi kalau anda menjadi business coach seperti saya penghasilnya jauh lebih besar daripada itu karena banyak pengusaha yang lebih percaya kepada business coach karena business coach lebih interaktif lebih membangun manusia business consultant dibutuhkan untuk mengerjakan banyak pekerjaan yang tidak bisa diterjakan oleh para pengusaha misalnya contohnya bikin SOP mendaktarkan ke ISO melakukan audit accounting dan lain-lain sebagainya itu adalah bagian dari business consultant so ini adalah tujuh hal yang bisa dilakukan oleh para millennial yang bisa dikatakan no money down atau tanpa modal saya Tom MC Ifle salam pencerahan hanya di Top Coach Indonesia bisnis pasti maju